Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil ambiya wal mursalin. Sayyidina wa malana muhammadin. Salallahu alaihi wassalamu ala alihi wa asuhabihi ajmain amabak. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabil khusus kepada yang mulia Bapak Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji Nazarutin Umar MA, beserta seluruh jajaranya, para dirjen, para pimpinan, kanwil dan rektor, dan semua yang hadir, tokoh-tokoh agama yang telah dan akan memberikan beberapa keinginan, harapan-harapannya. Dalam konteks kita hari ini dimintai untuk menyampaikan harapan-harapan apa, keinginan apa kepada Menteri Baru. Kita support dan kita dukung Kementerian Agama, wabil khusus, Menteri Profesor Dr. Kiai Haji Nazarutin Umar. Pak Moderator, saya akan minta halalnya, kalau saya lebih waktunya. Karena minimal akan ada sembilan hal permintaan saya. Pak Menteri Agama, moderator, dan para pimpinan di Kementerian Agama. Bapak-bapak semua adalah wakil kita. Ingat, wakilnya kita-kita. Karena bapak-bapak sebagai wakilnya, maka yang mengintruksikan adalah yang memberi perwakilan. Yang meminta dan memohon, ini semua tadi, itu yang memberikan perwakilan. harapan kami ini, Menteri Agama kokoh, kuat, mempunyai standing position yang positif terhadap masyarakat luas, seluruh bangsa Indonesia. Ingat, Kementerian Agama dulu, mengambil kerjaannya para kiai. Dulu, ya, haji, dulu kerjaannya kiai, diambil oleh Kementerian Agama. Nikain, dulu kerjaannya para kiai, diambil oleh Kementerian Agama. Zakat Wakaf begitu pula. Sisanya tinggal, ngurusi mayit, yang belum diurusi oleh Kementerian Agama. Ini sisanya. Tapi, kalau sudah dikasih, kekuatan kita mewakilkan untuk ngurusi, positioningnya lemah, karena tertuduh, kurang produktif, ya tertuduh, kalau ngaku kan enggak. Dan karena tertuduh, kurang good governance, karena tertuduh, kurang bagus pengelolaannya, maka, barang-barang, kerjaan-kerjaan, yang tadinya milik kiai, diwakilkan kepada Kementerian Agama, kemudian, satu persatu, diprotolin lagi. Ayo, apa mau diprotolin lagi, sampai habis? Ini, apa itu yang diprotolin? Litbang, sudah diambil oleh Brin, pengadilan agama, sudah diambil oleh MA, haji, sudah diambil oleh BPH, keuangan haji, sudah diambil oleh BPKH, Zakat, Zakat, infak, Sotakoh, sudah diambil oleh Basnas, wakaf, sudah diambil oleh BWI, prodi umum, sudah diambil oleh yang punya prodi umum. ini mau diserahkan lagi, apa semua kepada mereka? Yang marah nanti yang memberi wakil. Ini penting ini. Maka jangan sampai, kementerian ini dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji saya ini, ini Kiai Haji saya, Nazaruddin Umar, saya dukung, sedukung-dukungnya, ini menjadi kementerian yang kuat. Dan good governance, jangan sampai publik menilai, tidak mampu, korupsi, dan lainnya. Akhirnya nanti lama-lama, kemana sampai nanti. Maka ada sembilan permintaan. Iya. Ini merah di pengantar ini. Satu, agar menjadi tetap kuat, maka good governance harus ditegakkan. Saya melihat sudah mulai ada perubahan kecil-kecil, yaitu tadi, atau mungkin besok di kantor, akan ada upacara terus, semi-militer. Dua, menjaga connectivity antara kebijakan kemenag, dengan stakeholder. Terutama karena saya mewakili MUI, terutama MUI. dan agama-agama lainnya, jangan membuat kebijakan yang berbeda, terutama dalam pelaksanakan hukum agama, agar umat tidak bingung. Sekarang sudah mulai ada perbedaan, pandangan. Mohon Pak Menteri satukan ini, biar tidak bingung. Terutama di bidang haji yang baru. Dan saya yakin, Pak Menteri mampu. Mampu, mampu. Jangan takut. Saya dukung. Dua, tiga, dalam konteks keadilan anggaran, ini saya nyupot, 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 kementerian. Anggaran pendidikan di lingkungan kemenag, khususnya di pendidikan, di kementerian, jangan timpang, dengan anggaran dikbut, dikti. Jangan timpang. Ayo bareng-bareng. Kalau memang butuh, kami-kami ada 87 organisasi yang dibawah MUI, untuk ikut menyampaikan, kami akan menyampaikan, karena ini adalah keadilan. Bukan begitu, Pak Pendeta. Betul kan? Sampai juga butuh anggaran, saya juga. Ini. Nah, itu isunya katanya, karena ada otonomi daerah, maka jadi berbeda. bagaimana caranya juga, dapat daerah ikut membiayai. Sertifikasi guru, Sanawiyah Ali aja, beda sekali, dengan Dick Dasmen. Ayo kita ngomong, bareng-bareng. Nanti saya ikut usul. Empat. Masih empat, Pak. Jangan ditutup. tambah dengan tambah besarnya pesantren, yang didirikan oleh ormas-ormas keagamaan, tidak hanya NU Muhammadiyah, itu pasti akan membuat hal yang baik. Karena kalau seluruh pendidikan dibiayai oleh pemerintah semua, saya yakin, kurang mampu membiayai itu. Alhamdulillah, ada swasta, ada masyarakat, mau. Karena pesantren tambah banyak, saya usulkan, ada dirjen baru, dirjen pesantren. Ayo bareng-bareng, nanti saya ikut usulin. Itu, Pak Menteri bikin ini. Itu empat. Lima, dalam kotek kerukunan umat beragama, kami harap kemenang membuat buku panduan toleransi. Karena apa? Masih banyak orang yang bertanya, batas-batasnya di mana? Karnanya masih banyak ustadz yang pidato, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Kalau rakyat umat itu tahu semua, nanti kita menghormatinya mudah. Karena kita tahu ini. Karena beragama seperti ruangan. Seperti rumah, ada ruangan publik, ada ruangan privasi. Ruangan privasi, itu ruangan tauhid kita, pasti berbeda. Ruangan publik, ruangan muamalah, itu yang bisa sama. Itulah yang harus diatur. Mohon ada bukunya, dari SD, SMP, kalau bisa sudah dikasih. Mengerti, paham tentang ini, biar tidak carut-marut terus, ada Kiai dan ustadz yang, tidak sama pandangannya. Enam, dalam konteks bernegara, masih banyak, sebentar saya sudah minta halalnya tadi. Enam, dalam konteks bernegara, masih banyak orang bertanya begini, apakah saya, berbangsa dan bernegara, di negara yang berdasarkan Pancasila, sudah sesuai dengan agama saya, yang kakek-kakek, nenek-nenek, mungkin sudah pada paham, tapi ada generasi baru yang harus dididik. Maka harus ada buku khusus ini. Sehingga, NU, misalnya, sudah punya, kajian, Bahsul Masail, sehingga menyebutnya, negara Pancasila, Bineka Tunggal Ika ini namanya, Al-Muahadah Al-Watuniyah. Muhammadiyah sudah punya, Darul Ahdi Wasyahadah. MUI sudah punya, Darul Mithaq. Itu walaupun, tiga, tiga kata-kata yang berbeda, artinya sama, harus ada buku ini. Tujuh, Kemenang sebagai rumah besar agama-agama, di negara yang Bineka Tunggal Ika ini, itu sebagai rumah aduan bersama, menyelesaikan masalah bersama, dan membangun kesepahanan, kesepahaman bersama. Maka, sebelum ada kerukunan umat beragama, kita-kita mendirikannya, terus sekarang itu jadi, apa itu sudah terlembagaan namanya? FKUB. Itu kalau bisa dikasih carikan anggaranya. Bukan begitu, atau begitu bukan. Carikan anggaranya. Nomor delapan, pekerjaan masyarakat yang sudah berjalan diwakili oleh beberapa wakil-wakil agama di sini, kalau saya di MUI sebagai payung organisasi dari 87 organisasi sosial, keagamaan, yang mungkin beberapa kerjaannya, ini saya ulangi, diambil kemenak, kemenak diambil lagi yang lainnya, mohon disinkronkan, dibarengkan. Intinya kita menyupot, adanya itu lembaga baru yang ngambil kerjaannya kemenak, itu karena mungkin ada pandangan politik, kemenak itu keberatan pekerjaan. Atau dalam bahasa yang sangat vulgar, podoramampu janai, maka diambil lagi, diambil lagi, diambil lagi. Terakhir, sembilan. Program muadalah pada pesantren. Pesantren-pesantren salaf, yang tidak ada sekolah hanya, yang sudah muadalah, di program yang ikut muadalah, saya harap untuk terus ditambah. biar ada senilai S1, S2, dan bahkan S3. Sekarang belum ada ini yang S3. Di Lirboyo baru ada setara S2 ya. ini lanjutkan, karena enggak akan mampu semuanya UIN, atau semuanya universitas lainnya. anggarkan ini dan ini akan lebih murah karena kajian pesantrennya saya yakin keilmuan pesantren itu lebih baik karena sudah teruji. muadalah kalau bisa dianggarkan juga dan terus dikembangkan biar ada dokter-dokter baru dari pesantren-pesantren yang mempunyai kurikulum ini. berapa menit? berapa menit? oh berarti, tapi udah halahlah ke 3 menitnya, udah minta halahlah, terima kasih. Wallahul maafiq ila akwami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak K.I. Marsyuti. Terima kasih telah menonton!